A.C.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita akan ngobrol bareng narasumber kita yang hari ini insya Allah akan berangkat menuju ke Tanah Suci insya Allah di esok hari Dan sebelum keberangkatan seperti biasa pemirsa kami akan senantiasa mencegat salah satu dari jamaah calon umroh yang akan berangkat ke Tanah Suci bersama ID Travel Dan hari ini sudah ada bersama saya ada seorang nenek-nenek luar biasa ya karena di usianya yang bisa kita katakan sudah tidak muda lagi Tapi masih memiliki semangat luar biasa untuk ibadah dan meniatkan untuk berangkat ke Tanah Suci untuk beribadah di Tanah Suci Jadi ada Ibu Haja Rostina Ritonga Masya Allah Biasanya lebih akrab kalau di kampung dipanggil dengan nama apa? Rostina Ibu Rostina ya? Iya Pak Masya Allah Ibu Rostina asal dari? Asal dari Simangambad Di? Kampung Kampung Simangambad Nah itu di Spiro? Jauh lagi ke Podalaman Tapi masuk ke Kabupaten mana? Kecematan, kecematan Seperolokholeh Masya Allah Itu kalau dari Medan jaraknya berapa jam itu? 10 jam Wow jauh 10 jam ya? Masya Allah 10 jam 10 jam Tadi berangkat dari rumah? Dari si Spiro Kalau ke Medan ini cuma 8 jam 8 jam? 8 jam Masya Allah Berarti lumayan juga ya? Iya Pak Berarti cepat lah tadi 8 jam? Masya Allah Kira-kira lari-lari 80an ya Masya Allah Masya Allah Masya Allah Berarti lumayan juga ya kan? Gak deg-degan ya? Masya Allah Insya Allah Ibu besok akan melaksanakan Keberangkatan menuju Tanah Suci Karena sekarang ini bandara gak terlalu jauh dari sini Besok akan menuju ke Tanah Suci berangkat Rencana untuk ke Tanah Suci itu Untuk khusus untuk umroh esok Itu sudah diniatkan sejak kapan sih? Sudah diniatkan baru 6 bulan yang lewat? 6 bulan yang lewat? Iya Masya Allah Mohon maaf nih Dulu 6 bulan yang lalu itu Uangnya sudah ada belum? Belum Masih sikit-sikit Nabung-nabung 100 ribu 50 ribu gitu Pak Ibu motivasinya untuk berangkat umroh Kenapa sih? Iya rindu Untuk niat beribadah kepada Allah SWT Rindu kepada Rasulullah Kan sudah pernah berangkat haji itu dulu tahun berangkat? Tahun 2020 Pak Tahun 2020 Iya 20 Masya Allah Dan sekarang sudah tahun 2024 24 tahun Pak 24 tahun Ada rasa rindu Ada rasa rindu Masih teringat gak dulu pas awal-awal berangkat haji? Masih Pak Masih Nah katanya nih dulu nih Termasuk jamaah haji termuda dulu? Termuda dari Tapsal Dari Tapsal Umur 36 tahun lah Pak Dulu 36 tahun 36 tahun Masya Allah Dan ketika itu teman-teman yang kakek-kakek, nenek-nenek Iya kakek-kakek, nenek-nenek, ibu yang termuda Termuda dulu? Termuda Kalau sekarang jadi tertua gak? Ya tertua lah Umur 61 tahun ibu Masya Allah Tapi semangatnya luar biasa Semangatnya luar biasa Istilah Kalau di haji dulu momen apa sih yang masih ibu ingat? Pas ngapain dulu waktu haji di Tanah Suci? Pas lihat kabah dulu Lihat kabah terharu Itu teringat ibu itu Mau pingsan ibu gitu lah Masih terharunya lah gitu kan Gak sangka-sangka ibu Berangkat ke Tanah Suci gitu Mudah kali gitu kan Tapi semangat ibu ya Ikhlas kepada Allah SWT Alhamdulillah semua dilaksanakan dengan ikhlas Semudah dimudahkan Allah SWT Kalau sekarang ini kan daftar haji Nanti 15 tahun lagi Atau 20 tahun lagi baru bisa berangkat gitu ibu Nah kalau dulu ibu Daftarnya itu tahun berapa dan berangkatnya kapan? Oh daftarnya ibu dulu Satu minggu Terus daftar langsung bisa berangkat? Langsung bisa berangkat? Bisa berangkat Alhamdulillah Situ lah tadi kenaikan apa itu ongkos haji Berkirakan masih 8 juta Waktu ibu berangkat Udah 21.500.000 lah pak InsyaAllah luar biasa Dan sudah berapa puluh tahun Ibu gak ke Tanah Suci Dan akhirnya InsyaAllah besok ibu akan diperangkatkan Untuk kembali menuju ke Tanah Suci Alhamdulillah InsyaAllah Rindunya bisa ibu gambarkan gak itu ibu ke Tanah Suci? Bisa udah rindu kali ibu Sama Rasulullah Allah SWT Ibu khusus untuk beribadah Ibu ini kan umroh ini kan ibadahnya bukan ibadah murah itu ibu Apalagi mungkin ibu sekarang sudah tua Udah lah bagus di rumah aja lah Gak usah repot-repot Gak usah ngerjain yang berangkat kemana-mana gitu Kenapa ibu masih pengen berangkat? Gitulah bu Karena rasa rindu tadi Rasa rindu Tapi kan uangnya kan gak sedikit loh bu Iya banyak Dan itu ibu kumpulkan selama 6 bulan Iya Ibu 6 bulan itu kan kalau versi kita waktunya terlalu singkat bu Sementara umroh itu biayanya sekitar 30-an juta Iya pak Mohon maafnya Apakah rezeki itu dulu Datangnya cepat Atau memang uangnya sudah ada hakian dulu? Gak ada pak Masih 2 juta itu pak Uangnya Terus ibu kumpuli sedikit-dikit Sedikit-sedikit Pas waktu penyentorannya itu pak kan Gak sangka-sangka pak Alhamdulillah Masya Allah Berarti Allah mudahkan kembali ibu Kalau dulu haji Dimudahkan untuk ke Tanah Suci Sekarang umroh pun ibu Dimudahkan rezekinya Sehingga hanya pun waktu dengan 6 bulan saja Ibu sudah bisa Diberangkatkan ke Tanah Suci Masya Allah Alhamdulillah Hari ini berangkat dengan siapa aja ibu? Dari pengajian Ada 17 orang Masya Allah Ada pengajian apa itu ibu? Pengajian Aisyah Aisyah Masya Allah Ada sekitar 17 orang 17 orang Berangkat? Berangkat Melalui travel AIT Terima AIT travel Masya Allah Ibu Kenapa ibu harus pilih travel AIT? Kan travel banyak tuh Travel umroh Kenapa ibu harus pilih AIT? Itulah cerita kawan-kawan Itu AIT travel itu nyaman Ustaznya pun Ustaz ibu juga Siapa itu ibu? Bisa disebutkan Ustaz Ilham Alhamdani Siregar Dan sekarang bersama 17 orang teman-teman ibu Iya pak Masya Allah Ibu ini kan nanti ini Kita akan Insya Allah akan kita tengok ke TV ini ibu Boleh ibu sebutkan Nama-nama teman-teman ibu tadi Yang ibu ingat Siapa aja ibu? Siapa tahu nanti Bisa nonton? Bisa Warganya Siapa aja ibu? Teman ibu Ibu saja ada dulu ya Hajar Rostina Masya Allah ibu Terus Hajar Rostinah Masya Allah Masya Allah ibu Masya masih banyak lagi Banyak lagi Masya Allah Tapi jamaah pengajian ibu Cuma 17 orang tadi Ada lagi? Banyak lagi Tapi menyusul Bulan 11 Insya Allah Akan berangkat lagi Ya berangkat lagi Masya Allah Luar biasa Dan ibu ini berangkat yang pertama dulu lah Udah Udah Berangkat Empat kali Ustaz Ilham Udah Empat kali inilah Memperangkatkan Masya ini ya Dan hari ini beliau ikut lagi? Ikut lah Harus ikut Masya Allah Oke insya Allah Alhamdulillah ibu Besok insya Allah Berangkat ke Tanah Suci Harapannya ibu Apa aja kira-kira Yang mau Ditargetkan disana Yang ditargetkan disana Ya Itu yang Ditargetkan ibu Ini berangkat besok Di pesawat Harus hatam lah ibu Al-Quran Hatam Terus di Di Nabawi Di Apa Di Mekah Targetnya Hatam Tiga kali Tiga kali Selama keberangkatan Iya Masya Allah Masya Allah Itu minimal Minimal tiga kali Di pesawat Ibu Pesawat paling cuma berapa jam Emang ibu Biasanya kalau baca Quran itu Satu hari bisa Berapa jus ibu? Bisa enam jus Satu hari enam jus Kalau satu hari enam jus Artinya Mungkin Berapa hari Sudah hatam Quran Kalau puasa Lagi turkan pak Cuma Tiga hari Sudah hatam itu Hatam tiga kali Ibu Biasanya baca Quran Kapan-kapan aja sih? Ya Sambil duduk-duduk Nunggu-nunggu Pembeli Kalau datang orang Gitu Berhenti Baca Quran Jualan Masya Allah Berarti ibu aktivitas di rumah jualan? Jualan Jualan Apa ibu? Perabot pak Jual perabot Perabot rumah tangga gitu Masya Allah Moga Allah Mengurahkan rezekinya ibu Amin Ya Rabbul Alamin Kita balik lagi ke Baca Al-Quran tadi ibu Kan orang banyak itu Ya apa ya Alasan sibuk Alasan apa Hingga baca Quran itu Paling ya Ya paling Pas Ramadan kadang Atau kadang ya Baca Qurannya Satu hari Ya paling hebat Satu jus Atau hanya satu halaman Kok bisa gitu Termotivasi ibu Untuk banyak baca Quran Bisa kita itu pak Kalau ikhlas kita Pokoknya kita bisa Ngatur waktu kita pak Coba dari pengalaman ibu Bagaimana cara Mengatur waktunya Supaya kita bisa Selalu ada waktu kita Untuk baca Quran Ya rindu Harus rindu kita Kalau enggak kita baca Baca ibu itu Sakit Kalau ibu itu Sampai segitunya ibu Iya Berangkat dari Sipiro semalam Jam 8 Ibu baca ibu Udah mulai ibu baca Udah Udah baca Jam 8 Ibu baca Dan sekarang Ini udah Sampai berapa jus ibu 5 jus 5 jus Nanti sambung lagi Setelah lain nanti Sampai lagi Insya Allah Dan target nanti Di pesawat Insya Allah Alhamdulillah Ibu bisa di kendaraan Sambil baca Bisa Alhamdulillah Karena ada beberapa tipe orang itu kan Gak tahan dia Pusing kepala Ibu tahan Senang ibu Berarti kalau di kendaraan ibu gak tidur Gak Gak tidur Baca Quran Quran ibu besar gak Nggak kecil Matanya masih bagus ibu Bagus Bagus Insya Allah Luar biasa Ibu seru nih Kita ngobrol Berkaitan dengan pengalaman ibu Tips ibu Untuk membaca al-Quran Tapi kita harus rehat dulu Sejenak Insya Allah Nanti setelah ini Kita lanjut lagi Nah Pemirsa Dimanapun anda berada Jangan kemana-mana Karena setelah Jeddah berikutnya Kita akan lanjut kembali Untuk ngobrol Bareng ibu Hajar Rus Tina Ritonga Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Muslim Inspiratif Alhamdulillah Pemirsa Kita kembali lagi Di Muslim Inspiratif Bersama IT Travel Di kesempatan kali Ini Dan masih Bersama Seorang Nenek-nenek Luar biasa Ada Haja Rustina Yang insya Allah Besok Beliau akan melaksanakan Ibadah Umroh Berangkat ke Tanah Suci Yang sebelumnya Dulu Di sekitar tahun 2000 Beliau sudah pernah Berangkat ke Tanah Suci Untuk melaksanakan Ibadah Haji Dan Alhamdulillah Hari ini Beliau Allah berikan kesempatan Kembali Untuk Kembali Dia dipanggil Menuju Ke Tanah Suci Untuk melaksanakan Ibadah Umroh Nah Kita tadi Ngobrol Berang Ibu Haja Yang sudah sampai Ke pengalaman beliau Semangat beliau Dalam membaca Al-Quran Hingga Sampai Ketika beliau Menjaga Toko Beliau sempatkan Waktu Untuk membaca Al-Quran Dan tak hanya itu juga Kapanpun Dan dimanapun Ketika ada Waktu Untuk membaca Al-Quran Beliau Senantiasa Membacanya Hingga Untuk Menghatamkan 30 Jus Al-Quran Itu Tidak membutuhkan Waktu lama Misalkan Di waktu Ramadhan Itu bisa 3 hari Dan waktu Waktu biasa Ini mungkin Hanya membutuhkan Waktu sekitar 10 hari Dan itu rutin Senantiasa Beliau Amalkan Dalam kehidupannya Sehari-hari Masya Allah Ibu Balik lagi Kita cerita Baca Al-Quran Sebenarnya Ibu Baca Al-Quran Itu dulu Hobi kah Atau Menurut Ibu Rasa Ini adalah Kebutuhan 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 Jadi itu memang Harus dilakukan Harus dilakukan Tiap hari Tiap hari Tiap hari Ibu Roti nyantas ini Mulai kapan Ibu Buat Udah Lama lah Pak Udah lama ya Iya Masih ingin gak Motivasi Ibu Kenapa Ibu Harus Sering-sering Baca Quran Sampai Khatam Iya Ada dulu Nenek Nenek Ya Allah Ya Tuhanku Kalau bisa aku Kayak Ibu Itu membaca Al-Quran Khatam Lancar kali Dia Baca Quran Itulah Apa Ibu Kalau Suat Tahajud Alhamdulillah Dua Ibu Akhirnya Ibu belajar Baca Al-Quran Lagi Supaya bisa Lancar Seperti Baca Quran Lancar Masya Allah Masya Allah Koknya satu jam Harus bisa Ibu Baca Empat puluh Lambar Bisa Al-Baqoro Dua jam Masya Allah Masya Allah Masya Allah Jadi tiap hari Kemana-mana Ibu bawa Quran Nggak Nggak bawa Quran Ibu Itu rumah Ajanya Ibu Baca Quran Kalau kemana Nggak bawa Quran Ini berangkat Ini Bawa 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 ya Dan di bus Baca Baca Di mobil Baca Ibu Paling suka Baca suruh apa sih Semua Surah Iya Semua Insya Allah Nggak ada suruh Favorit Semuanya favorit Pak Semuanya favorit Insya Allah Pernah nggak sih Ada yang bilang tuh Kan Ibu ini kan Jaga toko nih kan Sehari-harinya Ini Ibu aja nih Baca Quran aja Ibu aja nih Artinya Ibu Diledeki Gitu Nggak Bapak senang Anak-anakku senang Udah tahunya itu Bapak Anak-anakku Cucu-cucuku Kalau waktu itu Nggak ada kerjaan itu Nopung Udah baca Al-Qurannya itu Kata cucunya itu Nggak ada yang pernah ngeluk Ibu ini Baca Quran aja sih Nggak 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 taunya itu pengajian Ibu Insya Allah Luar biasa Ibu Motivasinya lah Ibu Buat para teman-teman Ya pemirsa kita Yang sekarang ini kadang Ya sebenarnya Kalau di pala-palai Waktu ada Untuk baca Quran Tapi orang lebih memilih Untuk Main handphone Main handphone Mungkin Untuk membaca Yang lainnya Nah Menurut Ibu sendiri Kira-kira bagaimana motivasinya Ibu nggak suka Main handphone Handphone Ibu Apanya itu Kolo-kolo Handphone apa Ibu? Handphone kolo-kolnya Handphone Ibu Nggak ada apa Nggak suka Ibu itu Berarti HPnya cuma Dipungsikan untuk Nelfon Itu aja nya itu Ada pun HP Ibu Kan Untuk Ibu aja nya itu Pakai-pakai Ibu Itu aja nya Ibu Nggak suka Ibu itu Berarti memang Dulu memang suka Baca nggak sih Ibu? Suka Baca Al-Quran Baca Al-Quran? Kalau baca-baca buku Gitu Yang buku lainnya Waktu sekolah dulu Misalkan Suka baca buku Nggak Atau biasa aja Biasa aja Biasa aja Berarti memang Ini kan Untuk mengawalinya Susah ini Ibu Iya Pak Jadi Dulu gimana Ibu Mulainya ini? Dipaksain nggak Atau ada motivasi Tersendiri buat Ibu? Nggak pala-pala Paksa Cuma Ibu Ya udah kebutuhan Sama Ibu itu Kalau nggak baca Al-Quran Ibu sakit kepala Ibu Gitu ya? Iya Rindu terus Rindu terus Ini Ibu tulai kan Pak Udah jadi kayak Seperti kebutuhan dong ya Sebagai kebutuhan Insya Allah luar biasa Alhamdulillah Dan Sudah ditargetkan Insya Allah nanti Akan terus baca Quran Sampai di Tanah Suci Oke Ibu kita balik lagi Ke pengalaman Ibu Ketika sampai di Tanah Suci Ya agar kiranya Pemirsa kita Yang menyaksikan kita hari ini Ini bisa termotivasi Ibu Karena Umroh Adalah ibadah Yang mengeluarkan harta Dan banyak orang Yang pelit Untuk mengeluarkan harta Ibu Punya dia uang Tapi dia nggak mau Untuk berangkat Ke Tanah Suci Untuk melaksanakan ibadah Nah Momen apa Ibu Yang buat Ibu rindu Pengen sampai ke sana Apakah Ibu pengen lihat Bagaimana Ka'bah Bagaimana rasanya ibadah Di depan Ka'bah Atau Apa yang paling buat Ibu rindu Itulah Pak Untuk beribadah Ibu Khusus untuk beribadah Untuk melihat kekosan Allah Subhanahu wa ta'ala Di sana Iya Bukannya Ibu Apa Itu jalan-jalan Ibu kan itu Ibu khusus untuk beribadah Khusus untuk memang Bidu beribadah Jadi pengen baca Quran Di Di pesawat nanti Di Masjid Nabawi Di Mekah Di Mekah juga Ibu kan sudah pernah baca Quran di Mekah dulu kan Bu Menurut Ibu suasananya Di sana gimana sih Hati Ibu tenang Nyaman Tenang Khusus Dulu waktu haji Pas berangkat Ada gak momen tertentu Yang masih Ibu ingat sekarang Sampai sekarang Atau sudah banyak yang lupa Ibu seolah lama Ya udah lupa Udah 24 tahun kan Pak Udah banyak perubahan lah kan Tapi kan Ibu sering lihat di TV Itu kan Bagaimana Waktu Ibu pun saya dulu Sopamaroa Masih tanah Pak Masih tanah Terus Ibu kan dulu Di Jarwal 22 Masih jalan Ibu 2 km 1 hari Jadi 2 kali jalan lah itu Udah 4 kilo dah Ibu jalan Masih Allah Waktu pertama itu kan Pak Subuh ke Masjid Haram Terus Sholat duha Habis sholat duha Balik lagi Serapan Terus Mandi Perangkat lagi Ke Masjid Haram Siang sampai Isa Di siang adalah orang Ibu Sholat Alhamdulillah Gak ada tinggal-tinggalnya Yang 40 hari itu Masjid aja Selalu sholat di Masjid Ibu ada di Masjid terus Alhamdulillah Masya Allah Dan sekarang ini Ibu target kan gitu juga Iya Kan lebih enak di hotel Ibu Enggak Ibu gak mau di hotel Ibu langsung itu Nabawi Nah itu Itu ikhlas Ibu Ibu khusus untuk beribadah Ibu gak takut capek gitu Enggak capek Ibu Ini gak capek-capek Ibu Enggak capek-capek Ibu Ibu kan usianya udah tua nih Iya udah langsung set tahun Masih sanggup lagi Insya Allah Insya Allah Insya Allah Masih kuat kaki Ibu Masih kuat untuk jalan Untuk nanti melaksanakan tof Karena kan Umroh itu kan juga Selain ibadah Yang harus Mengeluarkan uang Dia juga Ibadah fisik Ibu yakin Allah akan sanggupan Ibu Masya Allah Ibu ada gak nih Doa yang ingin dipanjatkan nanti Ketika sampai di Tanah Suci Doanya rahasia Atau boleh tahu nih Ibu Ya nampaknya dirahasiakan Kami hanya bisa mendoakan juga Ibu Supaya nanti bisa Ketika sampai di sana Bisa ibadah dengan kusuk Kemudian juga doa Yang ingin dipanjatkan Semoga nanti bisa Diijabah oleh Allah Amin Luar biasa Ibu Mengumpulkan Uang puluhan juta Untuk berangkat ke Tanah Suci Menurut Ibu Susah atau enggak? Alhamdulillah gak susah pak Ketimbang kita ngumpulkan uang Untuk dengan niat Berangkat ke tempat lain Ini gak susah Ibu Ibu tadi ceritakan 6 bulan Iya 6 bulan Cuma itu Kumpul-kumpul Duit 100 ribu 50 ribu Paling banyaknya itu 200 ribu gitu pak kan 6 bulan waktunya cepat loh Ibu Iya cepat kan Allah itu Kasih rezeki Buat orang yang pengen Berangkat ke Tanah Suci Masya Allah Ini pemirsa ini Kita Dari Kisah Ibu Haja Rustina ini Kita dapat pelajaran Bahwasannya Kalau kita sudah niatkan Untuk berangkat ke Tanah Suci Berawal dari berapa Uang yang kemarin Baru 2 juta Uang 2 juta itu Bukan hal yang mustahil Dalam kurun waktu 6 bulan Bisa sampai 30-an juta Padahal kalau mungkin Enggak kita niatkan Ibu Mungkin untuk mencapai Ngumpul-ngumpul duit Sampai uang segitu Satu tahun Kadang mungkin belum tentu Tapi ini karena Allah Kasih jalan Allah mudahkan Allah beri kesehatan Sama kita Dan kita bersyukur Kita niatkan Untuk berangkat ke Tanah Suci Allah mudahkan Alhamdulillah 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 Oke Ibu Nanti setelah ini Kita boleh ngobrol lagi Kita rehat dulu Sejenak Nah Pemirsa Jangan kemana-mana Karena setelah Jeddah berikut ini Kita akan Kembali lagi Ngobrol bareng Ibu Aja Arustina Jangan kemana-mana Kata bersama kami Di Muslim Inspiratif Alhamdulillah Pemirsa Kita kembali lagi Di Muslim Inspiratif Bersama IT Travel Dan di kesempatan kali ini Masih bersama Salah satu jamaah IT Travel Yang insya Allah Besok Beliau akan Melaksanakan Keberangkatan Ke Tanah Suci Untuk melaksanakan Ibadah Umroh Bareng IT Travel Nah Pemirsa Tadi sudah banyak Kita cerita pengalaman Perjuangan Seorang Ibu Aja Arustina Dalam Kerinduannya Untuk memenuhi Rasa rindu Yang selama ini Terpendam Untuk melaksanakan Keberangkatan Ke Tanah Suci Luar biasa Perjuangan Luar biasa Allah mudahkan Ketika kita sudah Mentancapkan Niat Kedalam diri kita Nah Kita kembali lagi Bersama Ibu Aja Arustina Di kesempatan kali ini Ibu Ibu Di keluarga Ketika Ibu izin Untuk berangkat Menuju ke Tanah Suci Bagaimana Respon dari keluarga Ibu Alhamdulillah Senang Bapak Nggak ada Mungkin anak-anak bilang Udah lah Ibu Di rumah aja lah Kasian Ibu Nanti disana capek Semua Mendoa Mereka mendukung Dan hari ini Mungkin Ibu Tidak berangkat Bersama anak-anak Anak-anak Ibu Tapi Bapak udah berangkat Dari Sipiro Udah berangkat Tadi pagi Oh Insya Allah Luar biasa Iya Harapannya mungkin Mungkin Dalam hati Ibu Pengen juga Berangkat bareng Anak-anak Sama keluarga Semua ke Tanah Suci Pengen Nanti menyusul Pak Insya Allah Insya Allah Artinya Semua mendukung Keinginan Ibu Untuk berangkat ke Tanah Suci Semua mendukung Pak Suamiku Anak-anak aku Semua mendukung Ya mungkin Ibu Di momen ini Kita berikan kesempatan Buat Ibu Untuk mengucapkan terima kasih Kepada orang-orang Yang selama ini Mendukung Ibu Kepada orang-orang Yang selama ini Mendukung Ya kegiatan-kegiatan Positif Ibu Karena saya dengar Ibu dulu Sejak muda itu Sudah aktif Di Aisyah Dan sampai sekarang Juga pengajiannya Masih ada Ibu Ya silahkan Ibu Ucapkan terima kasih Kepada siapa-siapa aja Orang-orang yang telah Berjasa Ibu Yang telah mendukung Ibu Terima kasih Saya ucapkan Pada Pertama kali Sama suamiku Anak-anakku Yang mendukung saya Untuk melaksanakan Ibadah umroh Dan semua Teman-temanku Seperjuangan Mudah-mudahan Saya sehat Untuk menggunakan Ibadah umroh Sampai di tanah suci Dan pulangnya Nanti sampai Di tanah air Spiro Alhamdulillahirrabilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Luar biasa Banyak orang-orang Yang mendukung Ketika kita berbuat baik Ibu Ibu Bergabung ke Aisyah dulu Sudah lama Ibu Lama Lama Mungkin ada Cerita khusus ketika Ibu Bergabung dulu Ibu Semuanya bagus-bagus Bagaimana ceritanya Ibu Boleh berbagi Sama kita hari ini Apakah Memang Ibu Sudah di kader Dari Kecil dulu Kan Ibu Orang Apanya Dari Simangambat Dari NU Dari NU dulu awalnya Cuma Mertua Ibu kan Udah Pimpin Allah Di Muhammadiyah Gitu kan Jadi Mertua saya Suruh baru dua bulan Ibu Sampai Disuruh Mertua saya Saya mengaji Di Aisyah Alhamdulillah Sampai sekarang Dari situ Istiqomah terus Istiqomah terus Dan bergabung ke Aisyah langsung Atau gimana dulu Ya bergabung langsung Katanya langsung diangkat Jadi Sekretaris Asya Allah Dulu langsung diangkat Jadi sekretaris Dan sekarang Gak lagi Gak lagi udah tua Gantian lah Yang mudah-mudah Asya Ibu Ingat gak Kegiatan-kegiatan Apa aja yang udah Pernah Ibu buat Banyak lah Pak Banyak ya Salah satunya mungkin Pengajian rutin Sampai sekarang katanya Iya Pengajiannya udah Di rumah sekarang Oh di rumah Buka rumah di rumah di atas Jadi Ustaznya Ustaz Ilham Ustaz Damrin Ustaz Irfan Ustaz Jah Gantian-gantian Ustaznya Rutin nih Ibu Alhamdulillah rutin Dua kali seminggu Dua kali sepekan Hari apa aja Ibu Hari Senin Sama hari Rabu Hari Senin Sama hari Rabu Jamaannya banyak Banyak Ada berapa Ada 35 orang 25 orang Jauh-jauh Ada yang dari Stumba Ada yang Padang Padang Ada yang Antur Mangan Itu jaraknya berapa Menit sih Ibu Kalau dari rumah Mereka ke rumah Ibu 5 kilometer 5 kilometeran lah 5 kilometer Masya Allah Mereka semangat 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 terus Semangat berjuang Untuk Beri ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Emang ada motivasi-motivasi Apa sih Ibu Sehingga mereka Hobi Untuk belajar Seminggu dua kali Loh Ibu Iya Kawan-kawan kita Senang kali sama Ibu Iya Karena seminggu sekali Kadang bosan loh Ini gak bosan Mungkin Ibu punya Cara lain Untuk pendekatan Ada sikap Ibu Mungkin bagaimana Menyikapi mereka Sehingga mereka tertarik Untuk terus istiqomah Pokoknya itu Kawan-kawan Ibu Senang kali orang Sama Ibu Iya Perasaan Ibu Biasa aja Biasa aja Biasa aja Alhamdulillah Alhamdulillah Ini bukan Ini jemaah umroh kan Baru sekali dibilang Ibu Tertarik semua Ini yang pertama Ngajak kali umroh Siapa Ibu? Ibu Ibu? Iya Gimana ceritanya sih Ibu? Gimana ceritanya? Ibu kalau mau ibadah Sendiri-sendiri aja Ngapain ngajak-ngajak orang Ini enggak Yuk Kita umroh sama Aetrafel Ustadz Ilham Ustadz kita juga Ustadz itu baik Sudah-sudah Sudah-sudah Kumpul-sudah Kumpul-sudah Kan ini ngajak sampai 17 orang 20 orang itu Pak Tapi ini yang nanti nyusul Banyak lagi itu Pak Besok nyusul Masya Allah Ibu yang ngajak Berarti masih ada lagi yang belum berangkat Banyak lagi Masya Allah Nah ini dia nih Ibu Ibu ngajaknya gimana sih Ibu? Ayo-ayo Mereka langsung mau gitu? Iya mau Gita deh ya? Iya Ibu Iya Pak Nanti kita apa jalan-jalan Di sana apa gitu Berarti memang semangat ibadah mereka Udah luar biasa Iya luar biasa Pakai buku-buku aja itulah Pak Itu kan perekonomian orang Kita enggak tahu loh Ibu Di adik atau enggak Mereka langsung menyambut Oke lah ikutlah gitu Iya ikut Ini adalah Ibu Nas di Syohombing Mau berangkat ini haji lah kan Jadi ikutlah aku main katanya Nanti umurku mana tahu Aku sakit-sakit ini Udah berangkat lah katanya Stor langsung Ibu Nas di Syohombing lah Ada orangnya? Ada ada Di bawah Di bawah ya? Iya Asya Allah Berarti semangatnya ibadahnya luar biasa Ibu mohon maaf tuh 17 orang tuh rata-rata nenek-nenek semua ibu enggak? Ya satu yang muda Sari Maman Yuta Suhut Masih umur 45 tahun itu 45 tahun Selebihnya udah Selebihnya udah tua-tua Semangatnya pun masih luar biasa Luar biasa Tapi diantara ibu-ibu semua Ibu paling tua enggak? Enggak Ada lagi kakak itu Dari Antur Mangan Berapa usiannya ibu? Oh usiannya Udah sama 65 65? 65 Masya Allah Masih semangat Semangat Berarti kompak ada pengajiannya ibu ya? Kompak Kompak kali Alhamdulillah Ibu selain Ini kan umroh bareng nih Iya Sebelumnya pernah enggak jalan-jalan bareng Atau Seri sama Ustaz Ilham Kalau nanti umroh bakpun nanti terapi Bawa Ustaz Ilham itu Bareng Ini baik ini Ustaznya Untuk menunjukkan Apa ya Untuk membuat kompaannya itu Kira-kira biasanya ngapain Karena sering jumpa bareng Iya Dua kali satu minggu Jumpa bareng gitu kan Oh Pak kan gitu kan Kalau ada acara-acara pun Kompak kami Pak Selalu buat bareng Ustaz Damrin kan jauh itu Kota Pinang Kata Pak Kalau Lebaran kami ke sana itu Bareng Untuk ziaro ke rumahnya Iya Kompak semua Gak ada yang Gak pahit lah Gak ada Pak Kalau gak Disitu apa waktunya Disitu terus langsung Kayak inilah Umroh ini kan Bisa umroh bareng Alhamdulillah Alhamdulillah Ibu ini kan Hari ini berangkat umroh nih Insya Allah nanti Setelah pulang mungkin Ada rencana mau Kepengen lagi nanti Pengen lagi Sudah direncanakan Iya Bukan ibu berencana Alhamdulillah ini Umroh terakhir aja Enggak Tinggi lagi Berarti kalau ke Tanah Suci itu Versi ibu Gak akan pernah ada bosan Gak ada bosan Dia baik Dia baik Nyaman lagi kan Apanya pun Jasanya pun Murah Oke bu Waktu kita tinggal dikit lagi nih Terakhir lah ibu Motivasi buat para pemirsa Orang udah punya duit Orang udah punya waktu kosong nih Usianya ini Usianya juga mungkin Udah gak muda lagi Masih belum mau untuk melaksanakan Berangkat ke Tanah Suci Untuk melaksanakan ibadah umroh Kira-kira Menurut ibu Apa yang pantas Untuk kita ucapkan ke dia Motivasi apa yang Cocok untuk Beliau-beliau yang masih Enggan untuk melaksanakan Ibadah umroh Mudah-mudahan Semua Saudara-saudara kita kan Ya Datang hidayah lah pak Artinya umroh ini adalah hidayah Hidayah Jadi harapannya Semua Allah berikan hidayah Hidayah Itu aja Itu aja Asya Allah Oke ibu terima kasih Udah Memberikan waktu Yang seharusnya ibu nih Istirahat Untuk mempersiapkan Keberangkatan besok Harus ngobrol lagi bareng saya Harus ngobrol lagi untuk Berbagi pengalaman Berbagi kisah Berbagi tips Sama pemirsa-pemirsa semua Ya agar kiranya mungkin Mereka-mereka ini Yang menyaksikan kita hari ini ibu Bisa termotivasi Untuk berangkat umroh Bareng AIT Travel Amin Dan jangan lupa ibu Doakan Kami-kami Yang hari ini belum berangkat Kedepannya bisa Berangkat ibu Insya Allah Pemirsa juga Yang ada di rumah Yang nonton kita hari ini Mungkin tetangga ibu Hari ini nonton Ya Saudara ibu Anak-anak Cucu nonton Doakan Supaya Allah Berikan hidayah Kemudahan juga Untuk meraksanakan Ibadah umroh ke tanah suci ibu Jangan lupa ibu Nanti pas di tanah suci Doakan kami semua ibu Ya Masya Allah Nah Pemirsa dimanapun anda berada Sampai disini dulu Perjumpaan kita Sampai jumpa nanti Di episode berikutnya Semoga anda semuanya Bisa termotivasi Untuk melaksanakan Ibadah umroh Ibadah yang sangat Luar biasa Tentunya Bersama AIT Travel Kami akan senantiasa Menemani Umroh anda Sehingga Umroh anda Bisa nyaman Dan lebih huso Semoga Apa yang kami sampaikan Di kesempatan kali ini Ya Bermanfaat bagi Kita semua Kami tutup dengan Subhanak Allah Mabihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu makasih banyak ibu Tim salam Nanti anak keluarga Semoga ibu Bada berlaku Terima kasih telah menonton